Ma, jadi dia yang mau dijodohin sama Zea? Iya, emang kenapa? Mama denger dari Tante Ana kalau Zen ketua osis di sekolah kamu kan? Malah bukannya bagus kalau begitu. Tapi Ma, aku gak mau. Jaman sekarang jodoh-jodohan tuh gak jaman. Zea, Mama mohon. Ini janji kami berempat kalau anak kami cewek atau cowok bakal kami jodohkan. What? Janji? Tapi aku gak bisa, Ma. Aku bisa cari suami aku sendiri. Menurut aja sih Zea, Mama juga udah kenal sama Nazian dan mamanya. Terserah, aku gak mau. Tante, Om, Zean izin ke atas dulu ya mau nemuin Zea. Oh, iya Nazian, makasih ya. Zea, ini gue Zean. Bukain pintunya dulu. Pergi loh. Gue gak mau dijodohin sama lo. Lo kira gue juga mau gitu? Gue juga gak mau Zea. Gue mau nyenengin mama gue juga terpaksa kali. Terus, lo mau gitu aja dengan gampangnya ngomong iya. Wah, stres lo. Kita aja masih SMA Zean. Gue tau, makanya buka pintunya dulu. Jangan marah-marah terus. Gue mau terpoin. Gimana kalau kita bikin syarat buat perjodohan ini? Apa? Syarat? Iya, syarat. Lo mau? Gue sebenernya males ngayain sebuah syarat-syarat gak jelas. Cuma, oke. Apa syaratnya? Oke, gue pikir ini bisa jadi penghalang. Syaratnya, satu. Jangan jatuh cinta. Dua, tidur pisah kamar. Tiga, setelah lo ataupun gue mau ngelakuin apapun, kesenangan masing-masing masih bisa lo lakuin. Empat, di sekolah kita kayak gak akan pernah kenal. Lima, akurnya di depan nyokap-nyokap doang. Dan terakhir, jangan ngatur-ngatur urusan gue ataupun lo. Jadi, lo mau? Oke, gue terima. Iya, sana ke bawah. Lo bilang lo terima. Gimana Zea? Mama harap kamu mau. Ini demi mama sama papa. Iya, aku mau. Tapi mama jangan kepedean dulu. Ini semua karena mama. Hah? Kamu seriusan, sayang? Terima kasih ya, nak. Perintikannya kamu akan dilaksanakan empat bulan lagi. Persiapan dari rumah, wedding, keperluan lainnya sudah mama sama papa siapkan, oke? Dan rumah juga sudah mampu-papa siapkan ya? Iya, terserah. Aku izin main ke tempat Kaila. Eh, gak deng. Aku nginep. Aku pergi ya, ma. Pa. Zea, ini masih ada tanda anak sama om Adrian. Gak sopan kamu ya? Gak apa-apa, Andi. Ujiku mau balik. Mau istirahat juga. Maaf ya, bro. Zea sikapnya kayak tadi. Iya, gak apa-apa. Gue balik ya. Ayo, ma. Zean. Iya, jeng. Aku pamit dulu ya. Sampaiin ke Zea. Aku bilang makasih. Iya, nak. Hati-hati ya, kalian. Iya. Halo. Kenapa lu tumben? Gue di depan rumah lu ya. Stress banget gue. Nginep juga sekalian. Gak apa-apa kan? Oke. Bentar ya, gue turun dulu kok kayak gitu. Iya. Masuk aja yuk. Ada Karin juga di dalam. Makasih, Kai. Ke kamar gue langsung aja ya. Gue mau ngambil cemilan dulu. Oke. Karin nginep ya. Yoi. Yaudah sana. Wah. Hayo. Ngapain tuh? Ayy anjir, ngakitin gue aja lo. Waduh. Nonton apaan lo? Bukit ya. Si. Nga ngajak-ngajak. Mata lo bokit tuh. Gue lagi wajah awu. Lagi scansate. Anjir. Ngeres banget lah. Oh, kirain Kenapa, kenapa Bersik banget lo berdua Zee anjir pikirannya ngeras banget Dikiranya gue lagi nonton Boket gila By the way, kenapa lo Zee Tumben Stres tiarin Dasar lo berdua Ledakin gue aja mulu Iya dah, maaf Kenapa Cih, gue males banget Lo tau, bokap nyokap Jodohin gue sama anak sahabatnya Ya masa iya gue dijodohin Sama anak sahabatnya Wah, jodoh Berarti lo udah gak jomblo lagi dong bro Hahaha Saingan gue untuk jadi pacar Mark Lee berkurang nih Apa sih lo Kai Gue gak jomblo lagi pun Suami gue tetep Mark Lee Udah-udah, berantem mulu Lo berdua ya Terus lo dijodohin sama siapa Lo pada gak janji untuk gak kaget Lo dijodohin sama siapa dulu Gak janji dah gue beneran Gua Dijodohin sama ketua osis kita Si Zeean What, serius lo Anjir gue kaget banget Mak lo gak ngira-ngira ya Ngejodohin lo sama si ketos dingin itu Tau ah Tau ah, gue bad mood Terus gimana? Lo terima Terpaksa Karena ada persyaratan plus perjanjian Emang syaratnya apa? Jadi syaratnya ada Menurut gue Menurut gue gak yakin sih Di antara lo berdua bisa gak jatuh cinta Bener Gue juga kurang yakin sih Kata gue sih Si Zeean yang jatuh cinta duluan Udahanlah bahasnya Mabar ML kuy Ayolah Gas Gue capek nangis membaca awi nih Dijir set banget Gila Woy Kalian berdua bangun anjir Telat kita ini Apa sih? Berisik banget loh kai Pagi-pagi udah ngajak ribut aja Mesti ngantuk tau Berisik-berisik Parah lo berisik Bangun anjir Udah jam setengah tujuh Kalian mau terlambat emangnya Bang Set Seriusan loh Kenapa gak bangunin kita? Jahat amat sih loh Ya lo kebo bego Udah lah sana mandi Takut terlambat kita Iya Jangan marah-marah tuh Pak Tolong bukain gerbangnya pak Saya mau belajar Maaf meng Lebih baik kamu pulang saja Sudah tuat Pak Masa pulang? Saya kan mau belajar Bapak tau kan Orang saya yang punya sekolah ini Gak ada urusan sekolah punya Orang kamu sama tuat ya meng Sudah pak Biar saya saja yang urus mereka bertiga Oh oke Udah Ayo sekarang kalian masuk Tapi jangan langsung ke kelas ya Ikut gue dulu Cih Ketemu dia lagi gue Jelaskan alasan kalian bertiga telat Telat bangun Guna handphone kalian apa? Untuk bermain game doang Iya dah Maaf ketos Kalian bertiga Lari keliling lapangan Tiga kali Lalu Kalian bertiga Menghadap Sekolah ketika sudah selesai Mengerti? Buset Banyak amat Tiga kali nih Zian Gak ada urusannya sama gue Cepet lari Wadepak men Iya Makasih Apalagi gue kering Gue juga capek banget kali Bukan lo doang Udah lah Kalian bertuah jangan ribut dulu Mendingan kita lari dulu aja Biar cepet selesai nih Capek Iya lah anjir Hukuman lo gak mikir-mikir banget sih Lagian Gue gak ngurus Sekarang Sudah lo ke peruangan kepala sekolah Temu ibu Dini Bilang kalo lo semua telat Dan juga bilang Kalo gue udah kasih hukuman kalian bertiga Budini gak bakal ngasih kita hukuman Ya Karena Orta gue yang punya sekolah ini Lo gak tau aja Zia Bokap nyokap lo udah gak ngurusin lo di sekolah lagi Budini guru lainnya udah cerita Nyakob lo ngomong Kasih aja hukuman buat anak saya Biar dia kapok Saya udah turun tangan Katanya begitu Yaudah lah sana cepet Anjir banget sih lo Zia Thanks Udah dibilangin gitu Kenapa lagi kamu Zia Dan ini juga Kenapa ada Karin dan Kayla Padahal kan kalian berdua Tidak pernah melakukan keserahan Kami bertiga terlambat bu karena bangunnya kesiangan Apa? Kalian kesiangan bertiga? Kalian ini bagaimana sih? Ya sudahlah Kalo begitu Kalian sudah diberi hukuman dulu sama Ziaan Kami sudah diberi hukuman bu sama Ziaan Tadi dari keliling apangan Oh ya sudah Kalo begitu Yaudah Sana sekarang kalian beratiga boleh keluar Oh ya Salsa Kesini sebentar woy Eh Iya Kenapa ya? Kenapa ya Zia? Sal Gue dan temen-temen gue lapar nih Boleh minta tolong pesenin bakso enggak Sama makanan yang lain Buat kita bertiga Lo kan punya kaki dan punya tangan kali? Pesen sendiri lah Oh Jadi lo gak mau nih Beliin kita Atau mau gue bongkar Semua aib lo Gimana? Mau gak? What? Aib gue? Iya iya Maafin gue ya Ziaan Gue bakal beliin lo baso deh Tapi Jangan disebar ya Gue mohon Gue mau banget Tapi kalo mau beli baso Uangnya pake uang lo aja ya Soalnya kan uang gue pas-pasan Santai-santai Ini pake uang gue Kayaknya terlihat yang kena hukuman ya Enggak guys Iya tuh Bener banget kata lo El Dia tuh tadi kena hukuman Ngakak banget gue yang Apasih? So asik lo berdua So asik Kok dia kapan? Kok lo lama banget sih belinya? Kita tuh udah lapar tau Tau tuh Kita udah lama nungguin lo balik sampe bete Lama banget tau gak sih lo Hih dasar kalian bertiga Emang kira lo beli tiga baso dan makanan lainnya tuh gampang ya? Lo liat dong pake mata Kalo itu tuh rame banget Masih mending lo gue dapet basonya Oh udah mulai berani ya sama kita Rasakan ini kawan tertiga Anjir Anjir baju gue jadi basa Ketimpahan baso gara-gara lo Lo itu berani banget sih sama gue ya Salsa Heh cupu Lo tuh kenapa berani banget ya sama kita-kita? Emang lo siapa sih sampe berani sama kita? Tau tuh Liat nih Baju kita itu jadi basah Gara-gara basonya yang dituangin sama lo Oh iya Tadi kan basonya dibeli sama Zaya Berarti gantiin dong uang Zaya Itu kan mau kemakin uang lo Iya kan? Berarti lo gantiin tuh basa tiga mangkok Atau kalo gak duitnya aja yang lo gantiin Mau lo? Ya biarin Kenapa? Lo gak suka Ya lagi seluruh lo sendiri juga ege Orang gue udah kasih basonya Tapi kenapa lo gak kehargain gue dong? Terus juga lo Kaila Tadi lo nanya kan Gue siapa? Nah harusnya juga gue nanya Lucu siapa ngatur-ngatur gue? Janjir Dan emang kira-kawannya cupu apa sih Sampai gue tuh ngeberani sama lo Hah? Jangan lo pikir gue tuh ngeberani ya sama lo Bentang-bentang gue pendiem Jadi gue dibilang cupu sama lo Gue tuh memberani Hei sudah-sudah ada apa ini? What? Pak Apa? Apa? Apa kok bisa ada disini? Pak? Zaya Ikut ke ruangan papa sekarang Iya, 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 iya Hahaha, kasihan Aus aja ya lo salsa Gue bakal bas dendam sama lo Kamu itu gak bosan-bosan ya nak? Bikin Allah terus di sekolah Iya lagian dia sih pak Orang Zaya cuma nyuruh Dia buat beliin bakso Zaya sama temen-temen Zaya doang kok Lagipula uangnya kan udah Zaya kasih ke dia Ya lagian kenapa kamu menyuruh dia untuk membeli kamu baso ha? Hmm, kalau soal itu Zaya malas mantrinya pak Soal kan rame banget tadi makanya Zaya suruh salsa aja Alasan kamu bener-bener tidak masuk akal ya Ya sudah, kalau begitu papa sudah menyuruh Nazian untuk menjaga dan mengawasi kamu di sekolah Ah, ah, papa Papa menyuruh Zaya untuk menyawasi Zaya Pa, jangan gitu dong pa Zaya gak mau diawasin sama dia Papa lagi di sekolah Zaya malu pa, Zaya malu Please lah pa, jangan Masa iya dijeruin sama papa Terus juga Zaya harus diawasin sama Zaya sih Sudah-sudah diam Orang papa juga sudah menyuruh Nazian untuk kesini kok Si papa bener-bener ya Kayaknya udah suka banget sama si Zaya Kenapa ya, papa Yunanido kankam Hanbam ena holo Norel senggak ane Iro ngebun sarmeng al su oto Wolle iman cem Noa e-yo Henggak es었는데 Yeah, yeah, yeah Nika 좋아하던 wine과 선물을 준비했겠지 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 Yeah